Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini saya mau memasak opor ayam Ini beneran rasanya enak banget Gurihnya pas dan rasanya itu segar banget ya Karena disini saya menggunakan bumbu yang beda dari biasanya Nah untuk teman-teman yang penasaran cara memasaknya Atau bahan apa saja yang saya gunakan Yuk simak videonya sampai selesai Disini saya sudah menyiapkan ayam 1 ekor Ini seberat 1 kg Ini sudah saya marinasi dengan jeruk nipis dan garam Untuk langkah pertama yaitu saya akan menghaluskan bumbunya Disini saya menggunakan ketumbar sekitar 1 sendok makan Kemudian ini saya tambahkan air sedikit aja Supaya waktu menguleknya nanti dia itu mudah dan tidak kemana-mana Ini kita tunggu sampai benar-benar halus Kemudian setelah halus kita masukkan bahan selanjutnya Yaitu ada kemiri sekitar 4 butir Ini kita haluskan benar-benar sampai halus ya Setelah bumbu kemirinya halus Kemudian baru kita masukkan bumbu rahasianya Yaitu ini saya menggunakan kencur ya teman-teman Supaya nanti itu kuahnya itu seger banget ya Ini saya menggunakan sekitar 6 buah Karena disini itu kencurnya kecil-kecil Ini kita haluskan Setelah bumbu kencurnya halus Kemudian kita masukkan bumbu selanjutnya Yaitu ada bawang putih dan bawang merah Disini bawang merahnya saya menggunakan sekitar 5 atau 6 siung Kemudian bawang putihnya sekitar 3 siung Ini kita haluskan Dan untuk menghaluskan gak usah halus-halus juga Tidak apa-apa ya teman-teman Yang penting 3 bahan tadi itu harus halus Nah ini saya bejek-bejek seperti ini aja Saya haluskan secara kasar aja ya Nah ini tekstur yang sudah saya inginkan ya Seperti ini saya rasa sudah cukup Kemudian ini saya masukkan Bubu kunyit Kalau teman-teman punya Kunyit yang fresh Bisa ya teman-teman Maka yang fresh aja Nah ini sudah cukup Kemudian ini kita kumpulkan Seperti ini Untuk langkah selanjutnya Yaitu saya panaskan minyak secukupnya aja Ini kita tunggu minyaknya sampai panas Setelah minyaknya panas Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Ini kita tumis sampai benar-benar bumbunya itu matang Setelah bumbunya matang Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi tadi Kita aduk-aduk Kita ratakan Kemudian disini saya tambahkan air sekitar 500 ml Kemudian saya menggunakan santan instan Satu bungkus Kita aduk Kita ratakan Dan disini harus sering kita aduk ya teman-teman Supaya nanti itu santannya tidak pecah Nah ini sudah mendidih Kemudian saya masukkan bumbu Di sini untuk bumbu saya menggunakan garam Kemudian ada kaldu bubuk roiko Kemudian ada gula pasir Untuk bumbu bisa disesuaikan aja Menurut selera masing-masing Dan disini saya menggunakan cabai pedas dan cabai hijau ya Ini gunanya nanti kalau misalnya kita mau makan Pengen rasa pedas Bisa pakai ini ya teman-teman Dan disini kan tidak pedas Supaya nanti itu anak-anak juga bisa makan Ini kita tunggu sampai benar-benar tanak ya Nah ini sudah tanak dan matang Kemudian kita tes rasa dulu Apa yang kurang bisa ditambahkan Nah ini masya Allah Sudah enak dan segar banget Matikan kompor dan lanjut sajikan Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Opor ayam bumbu kencur Yang rasanya enak Seger Gurih Pokoknya ini dijamin Bakal nambah nasi Ini cocok sekali ya Buat menu sehari-hari di rumah Dan bisa buat nyuapin anak ya Semoga teman-teman suka dengan video ini Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa Dengan cara Subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye